Ya bersyukur lah, Alhamdulillah bisa menjalani syuting dengan tenang dan juga aman. Kan sempat menasihkan Siva gak sih memberi senang? Ya, itu sih pasti. Karena memang ya saya sama Siva sudah seperti keluarga sendiri gitu, seperti anak sendiri. Jadi memang ketika ada apa-apa ya, adunya antara orang tua anunya atau kita ke saya sama istri saya. Ketika ada berita ini, saya langsung meng-follow up, saya diskusi sama keluarga, saya langsung lapor sama Bang Sanis dari Pasol Fum Siva. Bagaimana caranya dan Bang Sanis itu sangat amat bekerjasama. Berarti dari awal kejadian, Kang Ferit dibuat Sia? Nah, Siva sempat trauma gak sih buat main sosmed gitu? Trauma sih mungkin gak ya, cuman agak sedikit ya ketakutan lah. Bukan sedikit ya, memang jadi ketakutan terhadap sosmed, lebih hati-hati lagi untuk keluar rumah juga mungkin agak sedikit. Gak parno sih, cuman ya ketakutan lah. Tapi respon pertama kali Siva Haji mengatasi kalau pelaku sudah ditangkap gimana gak ya? Nah, itu Bang Sanis mungkin yang bisa jawab. Respon di mana Siva Ketika sudah ditangkap? Pak Kisah ditangkapnya kapan sih, Pak? Hari Minggu. Hari Minggu jam 10 pagi di Karangganyar. Gimana masa di responnya? Ya kalau rasanya tadi penyampaiannya bersyukur dan merasa lebih aman, apalagi selama proses syutingnya ini, kemungkinan besar bisa berbulan-bulan di tempat di mana yang sebelumnya akan diteror didatengin ke situ. Jadi, Alhamdulillah menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kores Sanggerang Selatan. Pertama, Kak Kores dan jajaran Kasa Treskrim. Terima kasih dengan kecepatan speed profesionalnya untuk menangkap dalam jangka waktu sekitar dari hari Jumat kita buat laporan. Alhamdulillah, tadi malam sudah dilakukan perangkapan dan ibu juga kaget segitu cepatnya. Padahal pada saat kemarin menyampaikan, mereka masih dalam perjalanan di kereta, ada juga yang naik pesawat. Kebetulan, kursusnya ini juga naik kereta berangkatnya. Dari pihak penyidik sudah berangkat dari hari Sabtu sore ya, Pak? Di Sabtu sore, tadi pagi begitu dapet informasi dari kita lihat di media sosial dan juga dari Pak Kasa Treskrim, ya sangat bersyukurlah Alhamdulillah bisa menjalani syuting dengan tenang dan juga aman. Itu aja sih, tapi mereka memastikan bahwa hari Jumat itu akan hadir untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau BAP ataupun klarifikasi dan juga mungkin akan dikonfrontir ya, Mas. Karena ada berita acara konfrontir, insya Allah hari Jumat pagi akan hadir di sini bersama ibunya. Pak Pak Pak, Pak Pak, Pak Pak dulu bilang lagi, buat ancaman hukumannya seperti ya? Untuk ancaman hukuman, kita kenakan pasal 27 undang-undang ITE dan pasal 29 juto pasal 45 ayat 1 dan pasal 45B undang-undang ITE yang dimana ancaman hukumannya paling lama adalah penjara 6 tahun dan gendah 71 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!